Yogyapos.com, Bantul, Polsek, Imogiri sedang menjadi perhatian masyarakat atas keberhasilannya mengungkap sejumlah tindak pidana dan menangkap pelakunya selama sekitar dua pekan terakhir. Sukses tersebut tentu tak lepas dari sosok kompol Suharno Umkom selaku Kampolres. Ia terbilang gesit melakukan gebrakan agar tercipta kamtip mas yang kondusif di wilayah kerjanya. Kasus yang diungkap diantaranya pencurian jam mewah beserta uang won di rumah warga Imogiri. Selanjutnya pencurian dua mesin sedot air, serta perjudian togel Hongkong. Polisi asal Lampung ini menuturkan, selama ini Kian Gencar dilakukan patroli dan aktif menjalankan kiat komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan rotasi Jumatan, yaitu mengadakan sambang aru, dialog untuk mencari info ke masyarakat, diantaranya dilakukan dari masjid ke masjid secara bergantian. Kegiatan lainnya adalah menggalakkan patroli di tempat vital, mengefektifkan bimbingan melalui para personel BIMAS di seluruh kelurahan. Selain itu juga menggalakkan dan mengefektifkan patroli di jalur rawan kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Kegiatan yang saya terapkan di sini, selain saya memodomani perintah dari pimpinan, terutama dari Pak Papuda ke Pak Papores, bahwasannya kita di sini harus pertama menguasai wilayah masing-masing dulu, kemudian kita tingkatkan patrolinya yang paling banyak, terutama patroli dialogis. Yang kedua kita juga di sini banyak sambang dengan masyarakat, terus kita juga banyak menyerap aspirasi dari masyarakat itu, terutama pada saat-saat saya sambang di masyarakat, dan ada yang namanya curhat Jumat. Jadi setiap curhat Jumat itu, saya selalu membuka peluang pada keluarga untuk memberikan unek-unek pada kita, terutama. Maksudnya sehabis curhat Jumat? Ya, sehabis curhat Jumat, kita ada sedikit, ya curhat Jumat lah, saya sering membagi informasi pada masyarakat, masyarakat itu memberi input pada kami, mana-mana yang belum sentuh jajaran projek kami, saya ingat nanti kami bisa istilahnya membantu. Sebesar contoh, mungkin butuh penempatan personil pada saat penyeberangan sekolah pagi hari. Itu sering tidak dapatkan. Hanya kita bisa menempatkan personil tersebut di tempat tersebut. Terus ada informasi-informasi yang banyak yang miserap, dan itu nanti insya Allah kita tindak lanjut. Jadi satu persatu, tetap kita akan tindak lanjuti, jadi kita tetap minta masukan dari masyarakat, sehingga bisa tercipta situasi yang kondisi di Imogiri. Ya, terus yang lain, khusus misalnya, kemarin ada kabar-kabar entah itu nyata atau enggak, penculikan anak misalnya itu yang dilakukan misalnya apa itu? Berkaitannya dengan yang Jumat tadi? Berkaitan dengan isu seperti penculikan anak, kami dengan jajaran Bimas terutama dan Babin, kita satu menurut ke lapangan nasung. Jadi kita menghimbau kepada mereka, memang untuk anak-anak tetap kewajiban orang tua itu dijemput, diantar pada saat sekolah dan pengawasan yang khusus pada saat di rumah. Jadi kami sampaikan tidak perlu khawatir, sampai saat ini tidak ada namanya penculikan anak di wilayah Batu Lepus saja. Sehingga mereka hanya ingin bagaimana berhati-hati, cara menjaga anak, jangan sampai lengah saja. Karena sekarang kan banyak anak-anak... Terima kasih telah menonton!